kuartal, kuartal kedua dan kuartal ketiga mengalami minus, otomatis kita akan masuk di resesi. 1,2,3 Hai guys, welcome to my vlog, musad satu bulan lu kemana aja fair, 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 jadi guys satu bulan ini gue ngebikin konten, konsisten itu paling susah banget, aduh begitulah, tapi ya biasa, jadi gue satu bulan kemarin itu sibuk banget, nggak sibuk-sibuk, so sibuk aja sih, nggak juga kemarin mager-mager gitu, cuma gue mau coba untuk lebih konsisten dalam memproduksi, paling nggak konten satu minggu satu kali lah, emang konsisten yang paling susah, cuma ya gue coba untuk membuat konten-konten yang terbaik, oke, jadi guys edisi kali ini gue mau bikin, karena gue udah satu bulan gak bikin konten, makanya gue mau bikin ya, edisi kali ini gue bikin tiga, tiga materi yang akan gue bahas, yang pertama itu pasti ada yang mau tau tentang tiktok, tiktok itu diban di Amerika guys, ya begitulah, masalah dagang antara Amerika sama China, yang kedua itu temanya tentang yang kemarin terjadi bom di Beirut, Lebanon, itu ada yang tau kan, nah itu memang, apa ya, orang bilang itu bagian dari, sepertiga dari bom nuklir sih, cuma kalau gak tau itu memang pendapat-pendapat para-para ahli sana sih, cuma ya begitulah, nanti gue bahas satu persatu, dan yang ketiga itu tentang perekonomian Indonesia, karena kuartal kedua ini kita berada di minus 5,3, gue hanya mau mengungkapkan pendapat gue, tentang sharing, tentang ya begitulah, apa yang terjadi di pertengahan tahun ini, khususnya di bulan Agustus ini, mulai dari tanggal 1 sampai sekarang, tanggal berapa ini, gue upload mungkin tanggal 3 luas atau 14, oke, jadi sebelum gue masuk untuk pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kita mulai pembahasan yang pertama, ban tiktok di Amerika, oke, gue mau lihat yang pertama, jadi materi ini gue ambil biasa, kalau dari berita-berita yang artikel-artikel gitu guys, oke, ini artikel berita menurut Forbes, tiktok to be banned in USA Trump announce, oke, kenapa tiktok merupakan salah satu yang memang sekarang lagi trend di Amerika, karena memang aplikasi ini buatan dari, itu salah satunya bagian dari WeChat sih, kenapa sih Donald Trump begitu bersaing dengan China, terutama dalam perang dagang, karena menurut dia tiktok ini bisa mengambil data-data ribadi dari warga Amerika Serikat sendiri sih, makanya, dia membuat satu usulan untuk tiktok di ban, namun ada salah satu perobosan yang dibuat bahwa, jika tiktok ingin menetap di Amerika, otomatis sahamnya itu harus dibeli oleh salah satu perusahaan asal Amerika, dan ada isu mengatakan digadang-gadang bahwa Microsoft akan membeli sebagian saham dari tiktok sendiri, Oleh sebab itu, jika Microsoft membeli saham dari tiktok, otomatis dia masih bisa bertahan di Amerika, ByteDance dikabarkan mempertimbangkan kemungkinan dengan serius mengingat Amerika Serikat, tak ragu mengambil sanksi keras terhadap setiap produk dan pabrik asal China, karena memang sih di China juga produk-produk Amerika seperti, terutama untuk sosial media, Twitter, Facebook, Instagram, abis itu Gmail, Google, itu semua di ban semua, pokoknya produk-produk asal Amerika itu di ban semua, karena emang sih sekarang dunianya tiktok, tiktok selain Youtube, ya begitulah, ini namanya bagian dari, ya apa ya, perang dagang, ada yang bilang sih, ini bagian dari politik Donald Trump juga sih, karena ada pemilihan Presiden Amerika pada bulan November nanti, ya, itulah urusan mereka, cuma gue mau kasih tau bahwa, apa ya, itulah bagian yang terjadi dalam pertengahan tahun 2020, disamping dengan biasa pandemi Corona yang sekarang sudah hampir 20 juta orang sih, yang di dunia yang terinfeksi oleh virus tersebut, oke, yang kedua, oke, yang kedua gue mau bahas tentang, ledakan di Beirut, jadi pada tanggal 4 bulan Agustus, tanggal 4 kemarin itu ada terjadi ledakan yang, yang di isukan bahwa itu, 1 per 3 atau 1 per 4 dari ledakan bom nuklir, kalau itu gue salah, tolong di koreksi ya, ini yang gue baca, dan itu ada terjadi dua ledakan guys, yang di Beirut, di Lebanon itu, ledakan besar terjadi pada tanggal, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus, pukul 8, 150 ton amonium nitrat diketahui tersimpan secara tidak aman selama kurung waktu lebih dari 6 tahun dalam gudang tersebut otomatis, katanya yang sumbernya di sana mengatakan bahwa ini yang mengakibatkan kemarin ledakan yang besar di tugas suara dan tuman ini sangat terdengar, hingga Siprus yang berjarak 200 km di lepas pantai Mediterania, ledakan kedua memicu kumpalan besar menyerupai jamuraksasa di langit, disertai getaran yang menguncang pelabuhan, ledakan juga menghancurkan sebagian besar pelabuhan, bangunan mobil dan membuat kumpalan asap, jadi ini ada adukan foto dari satelit waktu sebelum kejadian, pada tanggal 9 Juni dan pada tanggal 4 Agustus kemarin, terjadi bom sehingga ini hancur nih guys, ya semoga ada kapal terbalik juga, kapal mesiar yang sampai, ya begitulah dasarnya ledakan ini, ya semoga korbannya sekarang 154 orang, 25-nya sudah teridentif, 25-nya di antaranya belum teridentifikasi, belum teridentifikasi, 5 ribu orang masih telah, 5 ribu orang dilaporkan mengalami luka-luka, 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal, semoga cepat bantuan datang, dan korban luka-luka itu tidak mengalami, apa ya, tidak bertambah lagi korban jiwa, dan semoga peristiwa ini cepat selesai, diinvestigasi, dan hasilnya juga, apa ya, bisa membuat para korban, memang sih, bagian korban pasti mengalami kepedihan, mengalami kehilangan, cuma ya kita cuma bantu untuk berdoa saja, semoga mereka di sana diberikan ketetabahan, khususnya di Lebanon, dengan peristiwa ini, karena emang si peristiwa ini menguncang, pertengahan kemarin menguncang seluruh dunia, jadi peristiwa yang ketiga ini, yang mau gue bahas tentang, pertumbuhan ekonomi di Indonesia guys, jadi yang pada kuartal pertama itu, yang kemarin diumumim oleh Presiden Jokowi, kuartal kedua itu kita minus sekitar, bukan minus, kita minus itu 5,32%, karena kondisi pandemi ini membuat kita apa ya, seluruh dunia juga pasti, bukan kita Indonesia doang sih, setiap Indonesia, setiap Indonesia, seluruh dunia mengalami, krisis ekonomi yang sangat-sangat, membuat para ekonomi yang sangat lambat, lain yang diumumim oleh Presiden Jokowi Dodo, kuartal kedua kita itu minus 5,32%, karena pada kuartal pertama itu, emang kita tumbuh positif di poin 2,97%, otomatis pemerintah mau bencot habis-habisan, supaya kuartal ketiga ini, kita mengalami pertumbuhan yang positif, dengan stimulus, dengan bantuan sosial, yang selalu diberikan oleh pemerintah, semoga kondisi ini cepat selesai, karena jika kita berada di 2 kali kuartal, kuartal kedua dan kuartal ketiga, mengalami minus, otomatis kita akan masuk di resesi, durang resesi, oleh sebab itu pemerintah berusaha, untuk mengembalikan ekonomi kita, paling tidak kuartal ketiga itu, menjadi penentu guys, kita bisa berada di poin positif, karena jika berada di durang resesi, itu akan gue bahas di tema selanjutnya, itu pasti ya begitulah, ekonomi makin sulit guys, otomatis kita berdoa dan selalu berharap, bukan berdoa dan berharap sih, ya bantu pemerintah dengan berdoa, semoga peristiwa ini cepat selesai, dan segala sesuatu yang terjadi, bisa diberikan hasil yang baik, karena kuartal ketiga itu merupakan kuartal penentu, semoga kita bisa mengalami pertumbuhan yang lebih baik, oke, itu pembahasan gue, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, semoga kita selalu dilindungi, dan jangan lupa kalau keluar pakai masker, oke, selamat menikmati